Hai semuanya, kembali lagi di channel Drawing by Vivitan Di video kali ini saya menggunakan sepido snowman yang berwarna hitam seperti biasa ya Dan kertas buku gambar sketch, size-nya itu A4 Serta untuk tema gambar kali ini adalah rumah di tengah hutan dengan langit berbintang Untuk gambar ini, kalian bisa gunakan pensil terlebih dahulu Baru ditebalkan dengan sepido Dan kalau misalnya teman-teman mau cari gambar hitam putihnya saja Bisa kunjungi Instagram ThePastTheColor Nah, itu biasanya gambar hitam putih, harus digeser dulu gambarnya ya Oke, tanpa ngomong panjang lebar lagi, teman-teman enjoy aja video kali ini Terima kasih telah menonton! 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 merek tertentu, karena memang banyak sekali perawat sekarang ada 2 macam satu lubangnya yang untuk pensil biasa, yang satu lagi untuk pensil yang segitiga yang untuk anak-anak itu nah setelah itu saya warnai pintu dengan warna coklat tapi coklat yang berbeda untuk jendela saya berikan warna kuning agar kesannya ada cahaya lampu dari dalam nah kita warnai dulu batang pohon yang ada di belakang belakang rumah disini saya sengaja buat batang pohonnya belum berdaun, nanti baru saya tambahkan di akhir nah untuk batang pohonnya sendiri ada yang warna abu-abu, ada yang warna coklat pertama saya buat kunang-kunang dulu lingkaran-lingkaran kecil menggunakan warna kuning dan orange setelah itu saya variasikan dengan warna biru nah untuk langit ini gak ada takaran tertentu ya jadi ya bisa dikatakan kira-kira aja disini saya buat warna hitam menuju ke tengah jadi gak seperti awan kalau awan sudah ada polanya kalau ini kurang lebih lah seperti itu ya nanti digeradasikan dengan warna biru jadi biru semua biru itu terpakai selamat menikmati 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 Pencilnya adalah prisma color yang warna putih ya Nah untuk tanamannya saya warnai warna-warni antara pink dan ungu Untuk daun di pohon saya warnain dengan gradasi warna hijau Disini saya gunakan 4 tingkat warna Pada batangnya saya gunakan pensil 8B dulu Nanti baru gradasi warna coklatnya Agar dimensi pada batangnya lebih kelihatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!